Terakhir kali kita review oven yang canggih itu 2 tahun yang lalu Itu seri yang bisa di split, dibagi 2, yang atasnya berapa suhunya, yang bawah berbeda juga suhunya berapa Nah sekarang ada lagi nih oven yang canggih juga, masih buatan Turki juga Ini serinya BIDM15500XDS dari Beko Home Appliance Indonesia Apa yang membuat oven ini canggih? Karena memiliki 17 cooking function dengan kombi steam Jadi ada sistem memasak yang dibantu dengan uap, sehingga nanti hasilnya masakannya lebih bernutrisi Langsung saja kita lihat ke produknya, kita lihat seperti ini, sangat cantik sekali desainnya Terlihat sangat mewah dengan material kaca Menyalakan produknya tinggal tekan di bagian sini saja Nah ini seperti ini, tinggal kita langsung pilih saja nanti fungsinya apa yang kita butuhkan Nah yang unik tentu untuk membuka bagian untuk steamingnya Tekan aja di sini, akan terbuka secara otomatis seperti ini Ketika kita buka saja bagian tempat untuk mengisi airnya Isi air di sini sampai dengan batas yang ditentukan Kemudian kita masukkan kembali Dan kita tutup kembali dengan menekan tombol yang tadi untuk membukanya juga Seperti ini Nah jika sudah, sekarang kita tinggal pilih program yang kita inginkan Di sini menu yang pertama adalah cooking program Nah atau kita mau ubah juga ke automatic cooking program juga bisa Ke extra program juga bisa, ke setting pun bisa Jadi tinggal kita pilih saja Contoh kita akan coba di cooking program Pada cooking program ada banyak sekali menu ya Ada steam cooking, kemudian ada juga steam plus fan assist cooking Atau juga ada konvensional cooking Terus kemudian juga ada menu fan assist cooking Dan banyak sekali ya Ada steam dan fan heating juga Ada echo fan heating, ada fan heating saja Dan lain sebagian, jadi kita pilih saja Bahkan 3D cooking pun bisa Ada low grill, steam dan pizza Pizza saja, semuanya ada Jadi sangat lengkap sekali Ada 17 program memasak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian nantinya Oke sekarang kita pilih program 3D cooking seperti ini ya Dibantu dengan kipas Dan kita pilih ini suhunya berapa bisa kita atur juga disini ya Dari 200 atau mungkin kita langsung pilih ke yang sesuai saja dengan kebutuhan kita 205, 215, 225 atau apapun itu bisa kita atur saja Kemudian waktunya berapa lama memasaknya Kita atur disini misalkan 10 menit atau berapapun Kita langsung pilih saja dan kita checklist Kemudian kita juga bisa memilih timer atau mungkin alarmnya ya Berapa lama ketika nanti selesai pencucian 3 menit atau berapa menit kita atur saja disini Kemudian kita checklist juga Dan kini program sudah siap digunakan Dan kita langsung start saja Startnya di bagian pojok kanan atas ini nih Langsung memproses, memasak di dalamnya Kalau kita lihat lebih detail lagi produknya Terutama ada bagian ovennya Kita lihat seperti ini Kapasitas besar ya 71 liter Dan kacanya disini ada 3 lapisan kaca Uniknya itu kacanya bisa dilepas Sudah removable glass door seperti ini Satu tangan pun bisa ya dengan mudahnya Nanti kita bisa bersihkan bagian kaca bagian dalamnya terutama ya Ketika nanti selesai memasak Nah kalau kita masuk ke dalam lagi Lebih detail ada raknya disini Atau mungkin kita sebutnya loyangnya Dan ini sudah telescopic ya Sehingga mengunci Tidak akan ngelos ketika nanti dibuka Telescopic ini bisa ditarik sampai dengan 3 perempatnya ya Sehingga kita memudahkan nanti Ketika mengecek atau melihat Apakah sudah matang atau belum masakan kita Nah ini kemudian ada loyang lagi yang non-stick Yang lebih tahan akan gores dan anti lengket juga ya Kemudian di rak yang atas juga ada tempat untuk tray memanggangnya Nah ini juga ada loyang-loyang lagi Ada banyak sekali aksesoris disini Yang tentu sangat dibutuhkan nanti ya ketika proses memasak Sehingga lebih fleksibel Lebih memudahkan kita ketika memasak nantinya Nah disini ada lampunya sebelah kiri Kemudian disebelah kanan juga ada lampu Ada dua lampu Di belakangnya ada kipas Untuk pemanasan yang lebih merata juga Disini terdapat lima tingkat tenrak ya Bisa kita atur sesuai kebutuhan kita Kemudian juga disini masih dibuat di Turki produknya Dengan watt yang tertera disini 3400 Ini watt maksimalnya ya Ketika kita menggunakan suhu yang paling tinggi Kemudian juga kita menggunakan program yang memang Memfungsikan semuanya pemanasan atas bawah Dan kipas dan steam dan lain sebagainya Sekian review sikatnya Semoga membantu Sampai jumpa di next review lagi See you Sampai jumpa di next review Sampai jumpa di next review Sampai jumpa di next review